Intro Sebetulnya untuk jadi finance, performance kita bagus, itu kan customer perspektifnya harus ada, internal prosesnya harus muncul, tapi sebetulnya dukungannya justru human capital, information capital, dan organization capital, itu kita sering mengabaikan di sini. Jadi padahal ini sebenarnya pendukung internal business prosesnya, kemudian customer perspektif, dan kemudian finance perspektifnya. Jadi Bapak Ibu yang di HRG itu kan sering ya, kalau level kita tergantung level kita di apa gitu ya, apakah kita masuk di level personal management gitu ya, people managementnya, nanti kita bisa masuk ke sana. Nah, kalau di personal management kan kita sebagai pelengkap penderita, kalau sebagai perusahaan gitu kan, kalau ada masalah ke kita gitu kan, kalau human resources management sudah ada kompetensi, dikembangkan model kompetensinya. Kalau human capital management berarti kita sudah mengembangkan talent gitu kan, nah tergantung kita di level mana gitu kan, apakah kita di personal management, human resource management, atau di human capital management gitu. Nah, biasanya leader-leader yang di middle manager, yang di posisi tengah, middle manager, itu bisa jadi sandwich, ketepet atas, ketepet bawah gitu. Nah, ini kan kita harus mengembangkan bagaimana supaya sandwich-nya enak gitu ya kan, jangan sandwich-nya jadi penyet gitu. Karena yang paling berat itu kan di middle manager gitu. Nah, itu tadi mengembangkan strength termasuk ke wadah ke atas, termasuk ke wadah ke bawah. Nah, ini kita sering lupa nih. Nah, Bapak-Ibu kalau kita lihat performance management system itu bagaimana kita mengoptimalkan potensi individu, team, leader, atau manager, dan organisasi ya, performance management system. Nah, kalau kita lihat, orang potensi bisa berkembang kalau kita menggunakan strength kita. Nggak bisa pakai weakness kita, weakness-nya diantisipasi aja, tapi strength-nya. Nah, ini sesuai sekali dengan positive organization tadi. Jadi, sebenarnya performance management system itu match dengan positive organization. Jadi, positive organization itu dibagi, ada positive organization scholarship, itu makronya, organisasinya. Mikronya itu positive organization behavior, gitu. Terus kemudian positive leadership. Nah, Bapak-Ibu kalau dasar dari peserta di sini, saya sudah dapat datanya, itu ternyata cukup senior ya, banyak yang sudah cukup senior ya, maksudnya sudah punya pengalaman di atas 5 tahun, 68,8 persen lebih dari 5 tahun. Bapak-Ibu yang hadir di sini ya, kemudian 21,9 persen kurang dari 5 tahun yang ikut webinar ini. Nah, kalau kita lihat, berarti Bapak-Ibu sudah cukup banyak pengalaman nih di sini. Jadi, enak nih nanti kita membahas di sini. Apa nih program-programnya? Karena kenapa tadi positive leadership, gitu ya, karena dia yang akan membangun. Bapak-Ibu, kalau seorang leader, ini integral leadership, jadi kiri atas ini Bapak-Ibu, kiri atas consciousness quadrant, itu ada namanya personal meaning. Seorang leader harus punya vision setting, gitu. Jadi, dia personal meaningnya harus muncul. Personal meaningnya harus muncul. Kenapa? Dia harus fokus pada bukan dirinya, bukan karirnya dia. Tapi bagaimana organisasi kapal ini berjalan. Kalau terpaksa ada yang diturunkan, supaya kapal ini berjalan, ya kita akan sampaikan, terpaksa kita turunkan, tapi nanti kalau kapal ini bisa berjalan bagus, kita akan jemput kalian lagi untuk berjalan bersama-sama lagi, daripada tenggelam bersama. Ya, tapi kamu adalah prioritas kita. Kita turunkan dulu, sebenarnya dia pahlawan juga, gitu, kita turunkan. Untuk ini berjalan, tapi nanti kita akan bawa. Artinya kalau kita membodokan itu, ya. Terima kasih telah menonton!